Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita awali dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang lafad-lafad yang mengawali jumlah ismiah Pembahasan kita kali ini adalah jumlah ismiah yang diawali isim isyaroh pola ketiga Yaitu isim plus harfuljer atau torf makan Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita review terlebih dahulu materi yang sudah kita belajari tentang jumlah ismiah Apa itu jumlah ismiah? Jumlah ismiah adalah setiap kalimat atau aljumlah yang diawali oleh kata benda atau isim Jadi setiap kalimat yang diawali kata benda atau isim adalah jumlah ismiah Rumus dari jumlah ismiah adalah mubtada bertemu dengan khobar Contohnya Zaidun Alimun Zaid sebagai mubtada, Alimun sebagai khobar yang menerangkan mubtada Zaid adalah pandai Kemudian, rumusan dari jumlah ismiah ada tiga macam pola Yang pertama, isim plus isim Mubtadanya isim, khobarnya isim Pola kedua, isim plus fi'il Mubtadanya isim, dan khobarnya fi'il Dan pola ketiga, isim plus harf Yaitu harf jel, huruf jel, atau torf makan Kemudian, lafat-lafat yang mengawali jumlah ismiah ada enam macam Yang pertama, al-dhamair al-munufasilah Kata ganti nama orang Yang kedua, asma'ul isyarah Kata penunjuk Ketiga, ismul alam Nama benda tertentu Keempat, al-mu'arruf bi'al Isim yang diberi alif lam Kelima, al-asma' al-musulah Isim mausul Dan yang terakhir, ma'udhifa ila ahdil mu'arruf Isim yang disandarkan kepada salah satu dari kelima isim ma'lifat di atas Sekarang kita masuk ke pembahasan inti jumlah ismiah yang diawali isim isyarah pola ketiga Yaitu isim isyarah plus harf, huruf jel atau torf makan Masih ingat ya isim isyarah Apa itu isim isyarah? Isim isyarah adalah kata penunjuk atau katanya yang digunakan untuk menunjukkan suatu benda Nah, isim isyarah ini dibagi menjadi dua Isim isyarah lil qorib, yaitu kata penunjuk untuk yang dekat Dan isim isyarah lil ba'id, kata penunjuk untuk yang jauh Pembahasan ini sudah pernah kita bahas pada pembahasan atau materi sebelumnya Kita review kembali Mulai dari hadha sampai ula'ika Kita nyanyikan sama-sama Hadha hadhani haula'i Hadhi hatani haula'i Dhalika dhalika ula'ika Tilka tarika ula'ika Sekarang perhatikan contoh jumlah ismiah di awal isim isyarah Pola ketiga berikut Hadhal muslimu fil bayiti Seorang muslim laki-laki ini adalah di dalam rumah Hadhal muslimu sebagai muptada fil bayiti sebagai khobarnya Jumlah ismiah ini termasuk pola ketiga Karena muptadaknya isim isyarah dan khobarnya adalah fil bayiti Bertemu dengan huruf jer Kalau pada pola satu Yaitu isim plus isim Misalnya hadhal muslimu alimun Pola kedua isim plus fi'el Contohnya hadhal muslimu jalasa Pola ketiga isim plus harful jer atau turmakan Contohnya hadhal muslimu fil bayiti Isim isyarah bertemu dengan huruf jer Nah yang isim ini karena dia diberi tambahan alif lam Maka menjadi musyar ilaih Dan menjadi satu kedudukan dengan isim isyarah Jadi khobarnya adalah fil bayiti Hadhal muslimu fil bayiti Seorang muslim laki-laki ini adalah di dalam rumah Sekarang kita masuk ke contoh sederhana Jumlah ismiah diawali isim isyarah Pola ketiga Mufrat musana jama' Perhatikan contoh berikut Hadhal muslimu fil bayiti Seorang muslim laki-laki ini di dalam rumah Nah jika dua yang berubah hanya isim isyarahnya saja Dan musyar ilaihnya Hadhani al muslimani fil bayiti Khobarnya tidak berubah atau tidak berpengaruh Jika jama' Hadhani al muslimu fil bayiti Jadi huruf jer dan majlutnya tidak berpengaruh Jadi yang berubah hanya mobtadaknya saja Walaupun mobtadaknya dua atau banyak Maka khobarnya tidak terpengaruh Hadhal muslimu fil bayiti Musana'nya hadhani al muslimani fil bayiti Jama'nya ha'ula'il muslimuna fil bayiti Nah jika kita tambahkan keterangan sifat Ingat ya sifat mengikuti yang disifati Kalau yang disifati laki-laki Sifatnya juga laki-laki Contohnya Hadhal muslimu al alimu fil bayiti Seorang muslim laki-laki yang pandai ini di dalam rumah Jika musana' Maka menjadi Hadhani al muslimani al alimani fil bayiti Karena yang disifati musana' Maka sifatnya juga musana' Nah jika jama' Menjadi Hadhani al muslimani al alimani fil bayiti Beberapa muslim yang pandai ini di dalam rumah Sekarang kita ganti menggunakan isim isyarah perempuan Kalau laki-laki tadi kita gunakan hadha Maka perempuannya hadhi Kalimatnya menjadi Hadhi il muslimatu fil bayiti Seorang muslimah ini di dalam rumah Jika musana' menjadi Hadhani al muslimatani fil bayiti Jika jama' Hadhani al muslimatani al alimani fil bayiti Nah jika kita tambahkan keterangan sifat Kita sesuaikan dengan yang disifati Karena yang disifati perempuan Maka sifatnya juga berbentuk mu'annas atau perempuan Contohnya Hadhi il muslimatu al alimatu fil bayiti Seorang muslimah yang pandai ini di dalam rumah Jika musana' Hadhani al muslimatani al alimatani fil bayiti Dua muslimah yang pandai ini di dalam rumah Dan jika jama' menjadi Hadhani al muslimatu al alimatu fil bayiti Beberapa muslimah yang pandai ini di dalam rumah Bisa dipahami ya Nah sekarang kita kembangkan dengan isyarat yang jauh Kalau yang dekat tadi hadha dan hadhi Maka kalau jauhnya menjadi Zalika dan tilka Zalika untuk laki-laki Tilka untuk perempuan Kita mulai dari zalika terlebih dahulu Kalau pada hadha tadi Hadhal muslimu fil bayiti Kalau zalika Maka zalikal muslimu fil bayiti Seorang muslim laki-laki itu di dalam rumah Kalau dua maka menjadi zanika Zanikal muslimani fil bayiti Dua muslim laki-laki itu di dalam rumah Jika banyak atau jama' menjadi Ulaikal muslimuna fil bayiti Nah jika ditambah keterangan sifat Tinggal kita sesuaikan dengan yang disifati Sebagaimana penjelasan sebelumnya Misalnya Zalikal muslimu al-alimu fil bayiti Jika dua Zanikal muslimani al-alimani fil bayiti Dan jika jama' Ulaikal muslimuna al-alimuna fil bayiti Intinya sifat mengikuti yang disifati Sekarang kita ganti dengan tilka untuk perempuan Kalimatnya menjadi Tilkal muslimatu fil bayiti Kalau dua Zanikal muslima tani fil bayiti Jika jama' Ulaikal muslimatu fil bayiti Nah jika kita tambah keterangan sifat Maka tinggal kita sesuaikan sifatnya dengan yang disifati Karena yang disifati perempuan Maka sifatnya juga perempuan Misalnya Tilkal muslimatu al-alimatu fil bayiti Jika muslana Tanikal muslimatani al-alimatani fil bayiti Dan jika jama' Ulaikal muslimatu al-alimatu fil bayiti Bisa dipahami ya Nah sekarang kita masuk ke insya' pasif Nah sebelum kita ke insya' pasif Kita kuatkan Kita ingatkan untuk menguatkan Dengan mengganti muhredat yang setelah kita pelajari tadi Misalnya gunakan Huruf jir yang lain Atau turuf makan yang lain Misalnya Hal dal muslimu amam al-fasli Hal dal muslimu janibal masjidi Dan lain-lain Sekarang kita masuk ke insya' pasif Tugasnya adalah terjemahkan Kalimat berikut ke dalam bahasa Arab Dengan mengacu pada rumus dengan memperhatikan Multakar dan muanasnya Kalimat yang pertama Seorang pedagang laki-laki ini adalah di dalam pasar Kedua Seorang guru perempuan itu adalah di dalam kantor Ketiga Seorang petani laki-laki ini adalah di ladang Keempat Seorang murid laki-laki ini adalah di depan kelas Kelima Seorang pelitukus perempuan itu adalah di samping jalan Terjemahkan kelima kalimat tersebut Kedalam bahasa Arab Silahkan di paus dan selamat mencoba Jika sudah kita masuk ke insya' pasif yang kedua Tugasnya sama seperti yang pertama tadi Terjemahkan kelima kalimat berikut ke dalam bahasa Arab Kali ini kita tambahkan keterangan sifat Kalimat yang pertama Seorang pedagang laki-laki yang cerdas ini adalah di dalam pasar yang luas Kedua Seorang guru perempuan yang rajin itu adalah di dalam kantor yang besar Ketiga Seorang petani laki-laki yang kuat ini adalah di ladang Keempat Seorang murid laki-laki yang sopan ini adalah di depan kelas Dan kelima Seorang politikus perempuan yang cantik itu adalah di samping jalan Terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab Silahkan di paus dan selamat mencoba Sekarang kita masuk ke uji pemahaman Pilihlah jawaban alif, bakjim atau dal yang paling tepat Soal pertama Seorang pedagang laki-laki ini di belakang pasar Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Alif Silahkan pilih jawaban yang paling tepat Soal kedua Seorang murid perempuan yang cerdas itu di dalam kelas Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Alif Hadhi talibatu al-kabiratu fil-funduqi Ba' tilkat talibatu al-zakiyatu fil-fasli Jim hadhi talibatu al-alimatu fil-maydani Dal-tilkat talibatu al-jamilatu fil-masjidi Silahkan pilih jawaban yang paling tepat Soal ketiga Hadhal memasthilu al-jamilu fil-ghurfati Khobar dari kalimat berikut adalah Alif Hadha ba' al-mumasjilu jim al-jamilu dal fil-ghurfati Silahkan pilih jawaban yang paling tepat Soal keempat Hadhi syurutiyatu al-jamilatu fil-idara Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Alif Tentara perempuan yang kuat ini adalah di depan markas Ba' polisi perempuan yang cantik ini adalah di depan kantor Jim Wartawan perempuan yang serdas ini adalah di samping jalan Dal politikus perempuan yang handal ini adalah di dalam gedung Silahkan pilih jawaban yang paling tepat Soal kelima Kalimat berikut Manakah yang termasuk jumlah ismiah yang diawali isim isyarah Alif Hadhat tabibu fil-mustashfa Ba' zaydun salihun zakiyun Jim huwa muslimun Dal nahnu muslimuna Silahkan pilih jawaban yang paling tepat Soal keenam Kalimat berikut Manakah yang termasuk jumlah ismiah pola ketiga Alif Hadhal muslimu alimun Ba' hadhal muslimu mujtahidun Jim hadhal muslimu zahaba Dal hadhal muslimu fil-masjidi Silahkan pilih jawaban yang paling tepat Soal ketujuh Seorang pedagang ini adalah di depan pasar Jika diterjemahkan ke dalam bahasa rap menjadi Alif Hadhat tajiru amam suqi Ba' hadhat tajiru fisuqi Jim hadhat tajiru janib suqi Dal hadhat tajiru waro as suqi Silahkan pilih jawaban yang paling tepat Soal kedelapan Dua murid perempuan yang cantik itu adalah di dalam kelas Jika diterjemahkan ke dalam bahasa rap menjadi Alif Silahkan pilih jawaban yang paling tepat Soal kesembilan Banyak murid perempuan itu adalah di dalam perpustakaan Jika diterjemahkan ke dalam bahasa rap menjadi Alif Til katolibatu fil maktabati Ba' tani katolibatani fil maktabati Jim ula'i katolibatu fil maktabati Dal hadhani atolibatani fil maktabati Silahkan pilih jawaban yang paling tepat Soal kesepuluh Hal dhal muslimu al mujtahidu fil masjidi Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Alif Seorang muslim laki-laki yang soleh ini adalah di dalam masjid Ba' seorang muslim laki-laki yang rajin ini adalah di depan hotel Jim Seorang muslim laki-laki yang pintar ini adalah di samping jalan Dhal seorang muslim laki-laki yang tampan ini adalah di dalam gedung Silahkan pilih jawaban yang paling tepat Alhamdulillahirrabbilalamin Syukran kathiran ala ihtimamikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!